Itu perkataan mereka singkat-singkat tapi berkah Tapi berkah sehingga diingat terus sepanjang masa Menjadi pelajaran orang yang datang setelah mereka Ulama kita terdahulu mengatakan Ketika mereka berbicara tentang ayat-ayat seperti ini Dimana Allah menjelaskan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi Ulama kita mengatakan kerugian yang paling besar adalah Ketika kita tahu Bahwasanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi Tapi kita tidak punya tempat di dalamnya meskipun cuma satu jengkal Rugi atau tidak Kita tahu luasnya seluas langit dan bumi tapi kita tidak punya tempat di dalamnya Subhanallah Bapak ibu yang kami miliki itu adalah kerugian yang paling besar Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba Dan Allah sudah kabarkan luasnya surga itu adalah luasnya Seperti langit dan bumi sangat luas Ada yang bisa mengukur luasnya langit? Bapak ibu yang kami muliakan Tidak ada yang bisa menjangkaunya Sangat luas Artinya kesempatan kalian wahai orang-orang yang beriman Untuk masuk ke dalam surga Allah adalah kesempatan yang besar Surga itu luas Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas Kata Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat ku itu meliputi segala sesuatu Dalam hadith kudsi Nabi SAW mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa rahmati sabakat gadobi Rahmat ku telah mengalahkan kemurkaanku Rahmat Allah telah mengalahkan kemurkaan Allah Tinggal kita Mau tidak kita ambil Kita minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini Kalau dari Allah Allah sudah kabarkan rahmat ku meliputi segala sesuatu Rahmat ku mengalahkan kemurkaanku Allah sudah kabarkan Kita hamba-hambanya Mau tidak kita cari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu Kata Allah Surga dan pengampunan ini Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada Rasulnya Allahu Akbar Jadi orang-orang Fado'ilul iman Judulnya adalah keutamaan-keutamaan dari beriman Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya Dia akan dapatkan keutamaan apa? Dalam ayat ini Maghfirah Pengampunan Allah Yang kedua Surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Allahu Akbar Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya Dia akan mendapatkan maghfirah Pengampunan Allah Yang kedua Mendapatkan surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Jangan lupa akhirnya Terima kasih.